Terumbu karang di Karimun Jawa mengalami kerusakan parah setelah ditabrak kapal. Terumbu karang yang ditabrak itu berada di perairan Legon Cikmas, desa Karimun Jawa. Salah seorang warga setempat bernama Bambang Sakarya melaporkan kejadian nahas itu berlangsung pada Kamis 9 Februari lalu. Dari pengecekan tersebut diketahui terumbu karang yang rusak sepanjang 27,7 meter. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun Muria Mohamad Yunan Setiawan. Silahkan Yunan. Ya terima kasih Sarah bahwa saya laporkan bahwa pada kejadian tentang rusaknya terumbu karang di Karimun Jawa beberapa waktu lalu. Gisiden ini terjadi pada Kamis 9 Februari 2003. Pada saat itu seorang melayan dari warga setempat melihat bahwa ada kapal yang telah bersandar di area Trumbu Karang. Tepatnya di perairan Legon Cikmas, desa Karimun Jawa, Ketamatan Karimun Jawa, Ketempatan Setara. Nah dari temuan itu kemudian melayan melaporkan kepada warga setempat, masyarakat setempat dan beberapa aktivis lingkungan di desa tersebut, di daerah tersebut. Dan akhirnya setelah mendapati laporan itu, beberapa pegiat aktivis lingkungan mendatangi lokasi. Dan ternyata memang benar ada kapal LC3 Stasi 9 yang ada di kapal itu. Dan kemungkinan karena dengan dilihat dari bentuk fisik kapalnya yang besar itu merusak penyukaran yang ada di dalam perairan itu. Nah kemudian setelah mendapati itu, beberapa aktivis lingkungan mengecek konfisi tersebut sekarang. Mereka snorbing untuk mengecek dan diketahui bahwa beberapa terbukarang rusak. Dan dihasil penelusuran atau investigasi oleh aktivis lingkungan setempat, terbukarang yang mengalami rusak itu sepanjang 27 meter lebih. Dan ada juga terbukarang dengan lebar 10 meter yang hancur. Dan setelah mengecek kemungkinan itu, aktivis lingkungan juga mendatangi grup kapal. Mereka mengenai kapal itu berbicara atau dialog dengan grup kapal. Dan diketahui bahwa kapal itu tujuan dari Balikpapan ke Jakarta. Karena kondisi cuaca buruk, mereka berlindung di Tarimun Jawa. Tapi saat mencari tempat berlindungan, mereka salah arah atau tempatnya kesasar. Sehingga mereka melewati area-area terbukarang. Dan akhirnya beberapa terbukarang di situ mengalami kerusakan yang lumayan parah. Dan ini sangat disayangkan oleh warga setempat. Karena bagaimanapun, Karemin Jawa dikenal dengan destinasi wisata alamnya. Dimana keindahan lautnya itu juga banyak mengingat wisatawan dari Indonesia, walaupun dari mancanegara. Nah, hasil temuan ini juga sudah dilaporkan oleh aktivis lingkungan setepat kepada pihak-pihak terkait. Pertama juga oleh Beletama Nasional Karemin Dewa. Dan saat ini kami belum mendapatkan respon. Bagaimana BPN belum merespon kejadian ini. Dan ini tentu saja dari pantauan oleh aktivis setepat. Tidak hanya sekali kapal melewati jendul-jendul terbukarang. Hingga menyebabkan terbukarang di sana itu mengalami kerusakan. Demikian, Sarah, laporan saya dari Jepara. Terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Yunan atas laporan Anda. Dan kita juga berharap adanya titik terang atas kasus ini. Supaya tidak ada terbukarang lagi di daerah Karimun, di perairan Karimun yang rusak.